assalamualaikum guys tikus hewan pengarat ini merupakan hama yang paling pintar dibanding hama lainnya jika tak diikuti dengan cara cerdas maka memberi umpan atau racun saja dijamin tak bakal efektif untuk mengusir dan mengurangi populasinya pada kesempatan ini saya akan membagi info bagaimana cara membuat alat perangkap tikus yang efektif diterapkan di lahan persawahan ataupun di rumah tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe like dan komennya berikut adalah lima macam perangkap tikus paling ampuh jebakan balon perangkap tikus ini menggunakan balon dan ember cara kerjanya itu dengan mendapatkan balon yang sudah ditiup seukuran umbang ember selanjutnya di atas balon diberi umpan yang disukai oleh tikus misalnya biji padi pada samping ember dikasih papan sebagai jembatan untuk tikus mendatangi umpan yang nantinya setelah tikus memakan umpan balon akan pecah dan tikus akan masuk ke dalam ember perosotan kaleng perangkap ini menggunakan media kotak atau kaca pada bagian dalam dibuat tangga turun terbuat dari kaleng bekas yang dipasang bersusun pada kawat sehingga pada saat tikus memasuki kotak yang telah diberi umpan dan menuruni tangga maka tikus akan terperosot ke dalam kotak kardus goyang rangkap ini menggunakan kardus dan ember bekas cat kardus dipotong seukuran lubang ember pada ujung kardus diberi pemberet dari kayu serta kawat sebagai penyangga kardus selanjutnya pada kardus ditempatkan biji padi atau umpan lain yang disukai tikus tutup umpan dengan selotip pada bagian samping diberi jembatan untuk tikus mendatangi umpan apabila tikus menaiki tangga dan mendatangi umpan maka kardus akan turun ke bawah sehingga tikus akan masuk ke dalam ember selamat menikmati plastik bolong perangkap ini sangat mudah membuatnya yaitu dengan cara menutup ember dengan plastik bening kemudian pada bagian sampingnya diikat dengan plaster agar plastik terlihat kencang selanjutnya plastik bening dibuat lubang pada bagian tengahnya dan menaburkan umpan sekitar lubang dan dalam ember nantinya tikus akan menaiki nyebatan dan memakan umpan yang ada di sekitar lubang dan memasuk dalam ember selamat menikmati kaleng berputar perangkap ini menggunakan satu buah kaleng bektas atau kaleng minyuman lainnya serta satu batang kawat pada kaleng diberi plaster double tip untuk menempatkan umpan kawat dimasukkan pada bagian bawah kaneng hingga ujung kemudian ditempatkan pada ember pasang kayu sebagai jembatan di samping kiri dan kanan ember artinya tikus akan mendatangi umpan dan menaiki jembatan kaleng akan berputar sehingga tikus akan jatuh ke dalam ember yang telah diisi dengan air demikian informasi kali ini terima kasih dan sampai jumpa